Intro Wow, hari ini ada apa di kulkas gue cuma ada tahu Kayaknya bingung, gak usah bingung Karena kita punya yang namanya Yami App Kita langsung ngajar ketik Tahu doang Nah itu kita langsung bisa buat yang namanya tahu bulat Yami App emang top Langsung aja kita masak tahu bulat Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gue dulu dalam acara Mas Sanz Apa itu? Masa Santuy Oh iya Ini gila, ini udah bener-bener aja deh Sampai dengan detik ini kita masih yang namanya mengalami Pandemi yang terlalu wow banget nih ya Udah 300 ribu bang 300 ribu ya Iya Gila-gila-gila, makanya sekarang tuh kayak masih banyak banget yang WFH nih Jak Iya Kalau kita enggak, karena kita menghibur orang Halo, kalau enggak ya tidak Buat hibur doang yang dihibur ya Buat diri gue sendiri Berusaha lah kita ya Udah hal, tetap berusaha lah Dan ngasih tahu resep-resep yang menarik yang gampang buat misal dulu langsung ikuti dengan cara download Yameh Hari ini gue bakal masak yang namanya tahu bulat Karena di kulkas gue cuma ada tahu jam Oke Dan tinggal di detik diameh ya, langsung aja tuh Luang banyak, ya gue pilihnya tahu bulat Tahu bulat Oke, kita goreng dadakan berarti ya Hah? Dadakan nih Dadakan nih? Dadakan Oke lah, yaudah langsung aja kita masak ya Oke, oke Oke, kita kembali lagi Di tahap pertama Ini udah ada bahan-bahannya ya Tahap pertama itu kita bakal ngancurin yang namanya tahunya dulu Karena kita mau buat yang namanya tahu bulat, oke? Nah, tuh Tuh Ngancurnya gitu tuh guys Tuh Dia mudah banget hancur soalnya kan Jadi gampang banget tuh Setelah tahunya hancur Itu kita udah nyiapin yang namanya saringan ya Jadi nanti gue peres disini tahunya Airnya gue peres Baru gue kasih bumbunya, oke? Kita masukin sini dulu Semuanya Nanti kita tinggal peres Karena di dalamnya masih ada air-airnya kan? Kayak gitu Nanti setelah itu baru kita kasih bumbu-bumbunya deh Udah Habis itu kita jadikan bulatan Segampang itu Kalau lo mau bikin tahu bulat Dadakan Nah, ini dia Udah gue kasih tau Ini jadi kayak gini aja Tuh, dalamnya Kalau mau lihat Ini tinggal kita peres aja Airnya disini Nanti lo bakal keluar nih Jadi gini gak nih Nah Udah deh Tinggal kita cari wadah Terus kita masukin bumbu-bumbunya Dan telur yang tanpa putihnya Oke Ini dia Hasilnya yang udah Gak ada sama sekali airnya Nah ini dia Hasilnya Nah, tuh Sekarang ini gue masukin bumbunya Nah, yang pertama ada garam Yang kedua ada bubuk nih Bawang putih Yang ketiga merica Yang keempat gula Yang kelima kaldu Kita masukin yang namanya telur Kita masukin yang namanya telur Tanpa arus putihnya Jadi kuningnya doang Kita aduk langsung Oke Nah, ini kita aduk Sampai dia merata Setelah ini baru kita bikin Adonannya udah Oke Siap Dadah Oke Nah, ini dia nih Yang gue bilang tadi Kita udah masukin bumbunya Sekarang kita bikin yang namanya Buletan aja Jadi kita cuma pakai sendok aja Nah Segini Ini cukup lah ya Kita ambil Terus kita buletin Kayak gini Nah Sebenernya sih kalau ukuran Ya sesuai kalian sendiri aja ya Boleh kecil banget Boleh gede banget Sebenarnya gue buat ukuran yang Sama semua ya Nah Cocok Gitu Oke Nah ini gue buat Banyak dulu Abis itu tinggal Goreng Oke Langsung aja Seja Ini dia nih Kita mau masuk yang namanya tahap Goreng nih Jani Oke Langsung aja kita goreng ya Oke Oh iya jangan lupa Gue kasih tau Jadi tuh ini harus kita diamkan Selama 15 menit di kulkas Oke Itu baru kita masukin Siap Satu, dua, tiga Nah Jangan tempet-tempet Kebal sama mie nya ya Keren ya Udah pake tangan gue Kayak ibu-ibu gue Ibu-ibu Gila-gila Ibu-ibu tuh kalau megang minyak Udah gak pake sodetan Pake tangan Ngeri Ini cukup Dah Setelah ini kita tunggu dia mengembang Ya Ini dia aja Sekarang kita kayaknya udah waktunya ngangkat nih Udah Warnanya juga udah pas Taruh bulat banget Iya gak Bener sekali Leher pada sakit ya Kebanyakan makan minyak Goreng-gorengan terus Oh iya Kita tiriskan terakhir Oke Mantap sekali Nah kita tinggal sisa segini Sudah Kita goreng lagi Habis itu kita sajiin Oke Siap Bang lu kenapa sih bang Ya Allah ya Masak sendiri Makan sendiri Semuanya Sendiri Ya udahlah Karena kita Harus tetap ceria ya kan Jadi kita coba Kita coba aja sendiri lah ya Kita rasain sendiri Yang jelas sudah pasti enak Kalau gue Tapi bintang tamu gue juga pasti enak Oke Langsung aja kita coba Ini dia tahu bulat ya Wow Mantap sekali Langsung kita Tanpa saus dulu ya ya Gue cobain Enak kan Enak kan Enak Gila Udah gitu masih anget Nasih panas Gue suka rasanya Asinya pas Gurihnya pas Pedasnya juga pas Menurut gue Jadi kita langsung ngobong Set dah Santuy Kalau mau buat Gampang banget Langsung aja lah Download Yami App Karena Yami App Bisa masak sesuai bahan Yang kalian punya Kita makan lagi Set Gue makan sekali lagi Kita akan mau dimasak-masak lainnya Dimana lagi Kalau bukan dimasak Apa itu? Masak Santuy Tadam Tadam